Hari buka bilang kayak udah Rissa jangan sama dia lagi gitu kan karena laki-laki Kalo orang tua udah ngomong itu didengerin karena biasanya orang tua tuh biasanya Terungkap ayah Norma Risma sudah beri peringatan keras begini Netizen gemes dengan sikap bucin Norma Risma Selamat datang di Seruni Channel Viralnya kisah tentang seorang istri yang diselingkuhi oleh sang suami Dengan ibu kandungnya sendiri hingga kini masih jadi perbincangan panas di media sosial Perempuan bernama Norma Risma itu mengungkapkan trauma mendalam Atas ulah sang suami berinisial R dan ibu yang melahirkannya di podcast Denny Sumargo Norma mengungkapkan sebelum memutuskan menikah Sejatinya ia telah memergoki chat mesra dan mesum antara ibunya dan suami Yang masih menjadi pacarnya kala itu Namun karena ia sangat mencintai R Ia pun memutuskan untuk tetap menikah dan memaafkan R Padahal menurut Norma sang ayah yang juga dihianati oleh istrinya Karena berhubungan dengan calon menantunya itu sudah memberikan peringatan pada Norma agar tak menikahi R Udah lewat hari buka bilang kayak udah harusnya jangan sama dia lagi gitu kan Karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu udah pernah begitu nanti dia akan begitu lagi Namun Norma tak menuruti kata sang ayah dan tetap menikah dengan R Yang kemudian menjadi malapetaka baru dalam rumah tangganya dan rumah tangga orang tuanya Aku juga masih cinta gitu Bucin banget ke aku tuh ke dia gitu Sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu Bapak bilang sekarang-sekarang Rih sebenarnya Bapak tuh pas kamu nikah juga hati-hati-hatilah hancur katanya gitu kan Bener saja setahun menikah dengan R Rupanya R dan ibu kandung Norma masih melanjutkan hubungan terlarang Norma dan R yang sudah mengontrak sendiri dan pisah rumah dari orang tuanya Nyatanya tak membuat ibu kandung Norma habis akal Karena ibu kandung Norma disebut kerap menyambangi rumah kontrakan sang anak ketika sang anak tengah bekerja Untuk menemui R sang menantu tercinta dan terkasih Hingga puncaknya terjadilah penggerebekan oleh warga Yang rupanya sudah beberapa bulan curiga dengan ulah ibu kandung Norma Yang kerap diam-diam mendatangi kontrakan R Dilihatin kan kok masuk ke rumah sirisma, ke kontrakan sirisma Sedangkan akunya gak ada Dilihat di waktu mungkin kok ini orang lama banget gak keluar keluar Oleh warga, ibu kandung Norma dan R ditemukan tak mengenakan pakaian berduaan di dalam rumah Norma Risma pun akhirnya memilih bercerai dari R Sang ayah juga akhirnya memutuskan untuk menceraikan ibu kandung Rosma Karena kandung malu dengan warga dan RT Yang memergoki perbuatan tak senonoh R dengan ibu kandung Norma Netizen pun ramai memberikan komentar mereka Beberapa kesal karena Norma Risma terlalu bucin dengan suaminya Hingga membantah larangan sang ayah Dan gue cuma punya dua pendapat pribadi nih ya Tentang podcast itu ya Yang pertama ya Kalau orang tua udah ngomong itu didengerin Karena biasanya orang tua tuh biasanya bener Bapaknya udah ngomong tapi dia gak dengerin gitu kan Beberapa turut berempati atas apa yang dialami Norma Risma Banyak netizen juga merasa iba dan merasa kasihan Terutama dengan ayah dari Norma Risma Yang juga dihanati oleh istri dan menantunya Yang kedua nih ya Gue jujur emosi sama lakinya Gue jujur emosi tapi gue lebih emosi lagi Sama bininya gitu ya Kenapa? Karena rupanya dia udah di tahun 2020 udah tau gitu ya Si cowoknya ini hilaf dengan ibunya sendiri gitu Dan udah ketahuan Tapi dia masih mau maafin Ini udah level bucin yang gak ketolong lagi Jadi saya emosi sama bininya ya Wah guys Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan komentar kamu Like dan subscribe Saruni Channel Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn